Kanker merupakan penyakit yang dapat menyerang siapa saja, tidak terkecuali anak-anak. Beberapa jenis kanker pada anak yang paling umum terjadi adalah leukimia, retinoblastoma, hingga kanker tulang. Tingkat kesubuhan kanker pada anak masih tergolong rendah, karena umumnya penderita datang terlambat atau sudah dalam stadium lanjut dan karena kurangnya pemahaman orang tua. Anak-anak di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia yang berada di Jalan Pandu No. 17 Bandung, Jawa Barat ini tampak seperti anak-anak pada umumnya, ceria, bermain, belajar bersama, dan sekolah. Padahal di balik itu, mereka tengah berjuang melawan kanker yang sudah lama diderita. Salah satunya, Anita Rizki Nur Johari. Bola mata kiri bocah 5 tahun ini tampak normal, namun jika dilihat lebih dekat, ia menggunakan bola mata palsu. Bocah asal kota Cirebon ini menggunakan bola mata palsu saat ia masih berusia 3 bulan karena difonis mengidap kanker mata atau retinoblastoma. Awalnya kan aku kan waktu pas lahirin Anita itu kan sesar, pulang dari rumah sakit. Aku nggak tahu tuh si anak tuh udah ada pupil putih, karena kita kan dari kampung masih mungkin belum paham. Setelah usia 40 hari, itu aturan anak tuh udah bisa interaksi, bisa ngobrol sama orang. Tapi ini enggak gitu tuh, makin curiga tuh kita. Kondisi yang sama juga dirasakan Oktaviani. Bocah 8 tahun asal Kabupaten Subang ini, kini harus rutin kontrol ke rumah sakit. Sebab saat berusia 5 tahun, Oktaviani didiagnosa mengidap kanker darah atau leukemia. Kini kondisi Oktaviani sudah sehat dan bisa beraktivitas. Namun menurut Rosmia, Ibu Oktaviani, pola makan dan aktivitas bocah kelas 1 SD ini harus diatur agar tidak drop ataupun kelelahan. Sangat hancur banget Pak, hancur kayak nggak bisa berkata-kata sedih banget. Perasaan sehat-sehat aja gitu, waktu bayi nutrisi juga perasaan sudah dikasih yang paling baik. Tapi ya gimana lagi, mungkin udah takdirnya. Anita dan Oktaviani adalah 2 dari 15 anak yang tengah fokus pada penyembuhan kanker di Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia atau YKKI. Yayasan sosial ini telah menjadi rumah kedua bagi mereka. Anak-anak tidak sekadar singgah menunggu jadwal pengobatan, tetapi mendapatkan pendidikan oleh guru-guru layaknya di sekolah melalui program Sekolahku. Pendanaan tempat ini sepenuhnya mengandalkan donatur. Sejak didirikan pada 12 Desember 2012 silam, YKKI telah membantu lebih kurang 486 anak pengidap kanker yang sedang melakukan pengobatan. Beberapa obat anak kanker tidak tercover BPJS. Itu PR buat kami ya, karena itu makanya kami mengupayakan obat-obat tersebut bisa diterima oleh anak-anak. Menurut Konsultan Hematologi Onkologi Anak Rumah Sakit Hasan Sadikin dan Rumah Sakit Hermina Paster, Susi Susana, kanker atau tumor ganas adalah pertumbuhan sel atau jaringan yang tidak terkendali, terus bertumbuh dan bertambah, serta tidak dapat mati. Hingga saat ini belum diketahui secara pasti faktor risiko dan penyebab kanker pada anak. Hal ini diduga merupakan interaksi dari 4 faktor, yaitu genetik, zat kimia, virus, dan radiasi. Beberapa jenis kanker yang sering menyerang anak-anak, diantaranya leukemia, kanker sel darah putih, kanker mata, retinoblastoma, osteosarkoma atau kanker tulang, kemudian nyuroblastoma atau kanker jaringan saraf, kanker kelenjar getah bening, linfoma, kanker otak, dan kanker hati, hepatoblastoma. Kenali bahwa anaknya pucat atau enggak, kita terangkan pucat itu seperti apa, lihat lapak tangan, lihat bantalan kuku, lihat apa, kita sebut konjungtiva gitu ya, kemudian lihat di ininya pucat atau enggak. Kan lebih bagus menurut orang tuunya pucat, begitu ke dokter, oh ternyata bukan. Kalau ada yang mencurigakan, meskipun itu bisa karena hal yang lain seperti infeksi, sebaiknya cepat diinformasikan. Susi menambahkan, penemuan dini kasus kanker anak merupakan kunci keberhasilan pengendalian kanker pada anak. Diagnosa kanker pada stadium awal dapat mendorong penanganan lebih lanjut. Di Indonesia, tingkat kesembuhan kanker pada anak masih tergolong rendah, yakni masih 20 persen. Kebanyakan orang tua membawa anaknya ke rumah sakit saat sel kanker sudah menyebar. Hal ini karena kurangnya pemahaman orang tua.